Assalamualaikum Rekan-rekan selamat siang Kembali kita membahas hukum dengan bahasa kampung Sederhana saja, gak usah rumit-rumit Kali ini kita menjawab pertanyaan teman kita tentang listrik Bang, kalau sering mati listrik itu kan kita rugi bang katanya Bagaimana pertanggung jawaban dengan PLN atau yang penyedia listrik Kata dia Apalagi bang saya kan ini pengusaha banget Dan kalau listrik mati usaha saya, pabrik saya gak jalan, rugi saya bang Ini bagaimana pertanggung jawaban PLN Sementara kalau kita terlambat bayar, didenda Dicabut malah Jadi, coba bang bahas kata dia Inilah yang kita akan coba bahas Rekan-rekan Saya selalu membahas hukumnya Aturan yang berlaku, undang-undangnya Jadi bukan kata saya Nah, yang berkaitan dengan PLN dan hubungannya dengan konsumennya itu diatur di Undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan Lalu, undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Begitu Rekan-rekan Jadi Menurut undang-undang, ya Menurut undang-undang ketenaga listrikan ini, rekan-rekan Bahwa konsumen berhak Untuk A Menurut undang-undang ketenaga listrik Tentang ketenaga listrikan, rekan-rekan Jadi Dari undang-undang ini, kita sudah tahu rekan-rekan Bahwa Konsumen itu Ada haknya yang harus dipenuhi Mendapat tenaga listrik secara terus menerus Dengan mutu dan keandalan yang baik Lalu Mendapat ganti rugi Apabila terjadi pemadaman Yang diakibatkan kesalahan dan atau kelalaian pengoperasian Oleh pemegang izin usaha Atau PLN Jadi Kalau pemadamannya itu akibat kelalaiannya Atau kesalahan Pihak PLN Mereka wajib ganti rugi, rekan-rekan Kecuali kalau Pemadam listrik misalnya karena bencana alam, ya Atau tiang listriknya rubuh karena Angin beliung-beliung Ya kan Atau disambar petir misalnya Itu kan bukan kemauan PLN nih Nah itu tidak termasuk Tapi kalau dia kelalaiannya misalnya karena Kelalaian pengoperasian Misalnya Tidak menjaga Mesir sehingga rusak Ya kan Rusak bukan karena alam ya Karena Karena tidak dirawat misalnya Mereka wajib ganti rugi, rekan-rekan Ya Ada Apa namanya Pertanggung jawaban dari mereka Jadi mungkin selama ini kita Karena Rumah tangga mungkin ya Maklum-maklum aja Padahal harus kita cek itu Rekan-rekan Listrik ini mati kenapa Padam kenapa Misalnya ada pengumuman nih Besok Daerah ini padam Setengah hari misalnya Kita harus cek kenapa padam Ya kan Apa karena Mesinnya misalnya kurang Berarti kalau mesinnya yang Kurang atau Tidak mampu Berarti mereka yang salah Mereka melanggar undang-undang ini Melanggar undang-undang Ketenagaan listrikan Karena Konsumen harus mendapat Pelayanan yang baik Mendapat tenaga listrik Secara terus menerus Dengan mutu dan Kandalan yang baik Sudah jelas dia Nah bagaimana kita Cara Menuntutnya Nah itulah diatur Di dalam undang-undang Perlindungan konsumen Tadi rekan-rekan Kita bisa Meminta ganti rugi Melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa konsumen Ya Atau bisa juga Langsung ke pengaliran negeri Degugat dia Secara perdata Ya rekan-rekan ya Jadi Saya ulangi lagi Jika kita merasa dirugikan Kita bisa menempuh Melalui Badan penyelesaian Sengketa konsumen Atau BPSK Ya rekan-rekan Nah Nanti Mereka lah yang memutuskan Apakah Permohonan kita Dikabulkan atau tidak Atau bisa juga Kita langsung Ke pengadilan negeri Setempat Ya rekan-rekan Mengajukan gugatan Ganti rugi Nah perbuatan Melawan hukum lah Masuknya disini Karena Penyedia jasa listrik Ini tidak Memberikan pelayanan Yang baik Ya rekan-rekan Jadi Kita sudah tahu sekarang Jadi jangan lagi kita Diam saja Kalau misalnya Kita sudah rugi Akibat listriknya padam Nah kita bisa Mengajukan gugatan Gagi tiru kita Ya rekan-rekan Jelas ya Jadi pertanyaan Teman tadi terjawab Bahwa Kita punya hak Dan punya kewajipan Ya kita memang harus Di dalam undang-undang Ketenaga listrik Dan diatur juga Bahwa kita juga harus Berkewajipan Ya kan Menjaga Instalasi listrik Dengan baik Menggunakan listrik Dengan baik Ada kewajipan kita Tapi pihak penyedia listrik Juga punya kewajipan Seperti tadi Dan mereka wajib Mengganti rugi Apabila terjadi Pemadaman Karena Kelalaian mereka Atau terjadi Kerugian Kepada konsumen Akibat kelalaian mereka Tetap tonton Channel Bang Beni Biarpun sederhana Tapi Mudah-mudahan Bermanfaat Sehingga kita terhindar Dari keseunangan Jauhkan diri Dari masalah Rekan-rekan Ya Tetaplah berdoa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih